Intro Ya Pak Mirsanda masih bersama kami di Upclose Dan saya masih ngobrol bareng Praven dan juga Melati Cok, jadi ini permulaan yang gak gampang Ibaratnya latihan seriusnya cuma sebulan Langsung masuk ke turnamen sesungguhnya Kenapa mau secepat itu Cok? Karena memang udah gak ada waktu sih Buat ngejar semua ini Untuk apanya nih Cok? Kan memang kita berdua komitmennya sampai di Olimpik ya Cik Target ujungnya gitu Maksudnya kalau diundur lagi memang ada waktu buat diundur Karena kita ada dispensasi di Unpreased Ranking Tapi menurut saya lebih mending agak di duluan gitu Oke Karena biar cepat ngejarnya kita Oke jadi Pak Mirsa untuk Ranking 1 sampai 10 ini Ada Unpreased Ranking ya Dimana Rankingnya tetap dipertahankan di Ranking waktu kalian sederak gitu Nah di waktu itulah berapa lama tuh? 6 bulan? 6 bulan ya? 6 bulan Dari pertandingan pertama Itungnya dari pertandingan pertama Pertama Sampai 6 bulan 6 bulan ke depan Jadi sebenarnya Cok kalau dimundurin lagi pun Gak ada masalah Gak ada masalah Cuma Ucok ngeliatnya ke Olimpiadenya ya? Ya karena kan juga Ranking BWF Kita juga turun terus tuh kalau diundur terus Ya benar setelah 6 bulan langsung di Ranking sesungguhnya Ya gitu Which is akan semakin Kelempar jauh Kalau semakin nunggunya lama gitu ya Oke tapi kenapa memilih sebulan Mel? Ini Ucok Kok langsung pertandingan sebulan? Kenapa gak? Dua bulan? Tiga bulan lagi gitu Cok? Ya itu tadi Cik karena waktu Terus juga memang Apa ya lebih kayak Memang udah gak ada pilihan Jadi siap Siap gak siap ya Kapan sih siapnya juga Kalau mau ditanya siap gak siap Kalau gak dicoba kan kita gak tau Iya sih Kalau gak dicoba pertandingan Misalkan kita cuma coba doang Udah keitung Iya Jadi mau gak udah Ya udah komit aja Sama-sama banyak berdoa aja Yakin ya Pasangan ini Terus Mel Sebulan nih main Gimana rasanya dulu? Berarti udah tadi berapa lama sih? 6 bulan sih Lebih 6 bulan lebih Cik 7 bulan 7 bulan namanya pertandingan pertama Mencapai pertandingan pertama 7 bulan Liburnya lah ya Baratnya gitu ya Gimana Mel? Langsung masuk ke kejuaraan Gede lah baratnya Ya apa ya Kalau dari aku sih ya Butuh penyusahin lagi sih Cik Lebih ke hawa Walaupun aku sebelumnya udah sampai pertandingan Cuma kan Beda level Iya beda levelnya Terus juga Langsung sama dia Langsung ke kejuaraan gede Udah gitu dengan Pertama kali dia pas ke operasi kan Sempet agak kepikiran juga Nih aduh Aku takut salah buang nih Dia montang-manting kayaknya Pinggangnya aman kayaknya Sempet gitu-gitu juga Cuma ya dia juga Dia pertandingan pertama kayak gitu Cik Aku agak kagok sama dia Dia juga ngerasain Sampai pada akhirnya Pertandingan pertama kedua masih kayak gitu Terus aku ngomong aja sama dia Jor gue kok gini-gini ya Dia bilang Udah gak apa-apa lu tenang aja Nggak usah terlalu pikirin gue Udah lu main Seini lu aja Gue gak apa-apa Gue udah gak apa-apa Gue udah oke Oke dari situ aku coba kayak Mulai cuek Cuek dalam arti Oh gak dia gak apa-apa kok Yaudah dari situ baru mulai Pelan-pelan Pelan-pelan bisa normal Iya Tapi beda gak prafen yang dulu Dan prafen yang setelah operasi Nah gitu kan pertanyaannya Di lapangan tuh Di lapangan ya Kalau yang aku rasain sih mungkin Karena dia baru pertandingan juga Baru mulai pertandingan Terus juga Apa ya Mungkin dia juga masih kadang sedikit Gerakannya masih kurang yang gimana Ada perbedaan sedikit sih Ci Kalau yang aku rasain Tapi sedikit gak yang signifikan banget Makin kesini Tapi aku rasanya udah makin better Oke Berarti keputusan tepat dong ya Sebulan ini Langsung terjun Kejuaraan yang gede gitu Cok Ya yakin aja dulu Iya bener ya Udah gak ada waktu juga Gak ada pilihan Mekat aja Maju apa stop Udah itu pilihan Karena makin lama bener sih Rankingnya makin jeblok Iya Nah terus gimana Cok U Cok sendiri di lapangan Apakah Susah gak sih ngakernya Atau rasanya gimana Cok Sebagai orang yang baru Awal pertandingan sih lupa Ci Kayak lupa main gitu Maksudnya Ya fokus aja sama main gitu ya Jadi kayak Apa ya Kayak Baru jadi atlet lagi gitu Jadi kayak lupa cara main Terus harus ngadapin Diri sendiri harus kayak gimana Juga udah lupa tuh sih Terus ngadapin suasana Itu juga kayak Karena udah mungkin kelamaan Gitu sih Itu jadi Untungnya juga sama Melly Juga banyak komunikasi juga kan Jadi kayak Sedikit mengurangi gitu Dan tadinya Biasa Bisa Kondisi Begini Saya harus begini Itu lupa juga tuh Awal-awalnya Justru yang tersulitnya berarti di masalah-masalah non teknis Iya Bukan pada mainnya sendiri gitu Gak terlalu kali ya Waduh Gak gampang ya ternyata Terus ini udah berapa pertandingan berjalan Mel? Udah yang dilewati Empat Lima Lima sih Lima pertandingan Indonesia sama Eropa kemarin empat ya Eh enam dong Sama kemarin Bumbayi Gimana sejauh ini? Puas? Tidak puas? Oke? Apa Mel? Kalau bicara soal hasil Tentu Maksudnya Kurang puas Kalau buat target juara segala macam Tapi kalau misalnya Untuk perkembangan main Kita berdua Aku udah oke sih Maksudnya cukup puas Karena Progressnya tuh Ada Naik terus gitu loh Ada Ada terus gitu sih Kalau dari aku Progress naik terus tuh Definisinya gimana sih? Dari Maksudnya dalam permainan Yang tadi aku bilang Dari yang awalnya kagok-kagok Sempat ini juga sih Sempat kayak rotasi gitu juga Sempat Oh belum pas lah gitu Berantakan kan Awal-awal masih kayak Ini itu belum siapa yang main Eh siapa yang ambil ya Kayak gitu-gitu Sempat Dan latihan aman ya Boleh dibilang latihan masih oke lah ya Masih oke Latihan masih oke Di latihan pun kadang juga begitu Oh masih belum klop-klop banget lah Padahal mungkin karena udah absen lama banget ya Iya sih Ucok sendiri gimana Cok? Puas tidak puas oke? Kalau dibilang progress puas banget sih saya Karena Karena tadi tidak nyangka tadi ya Cok Sebenernya awalnya tuh ke T50 Kita gak tau loh Cok Kalau awalnya tuh ternyata malah ada kemungkinan tidak bisa main bahkan rumpu Iya Kita gak tau Cok Saya Awal dari operasi aja bisa jalan saya udah kayak Bersyukur banget Ya ampun Apalagi kalau misalkan dibilang Progressnya dalam permainan Puas banget Karena Dari Awal main setelah operasi sampai sekarang pun Bisa dibilang kita progressnya makin maju gitu Makin meningkat Iya Tapi kalau dibilang hasil Ya memang belum ada hasil Cuman paling tidak Kita bisa menunjukkan Selama 7 bulan ini kita off Tapi kita sekali muncul Masih tetap ada Iya maksudnya secara kualitas permainannya tuh Tetap sudah ada di track lah begitu ya Iya Oke Sebenernya kalau PB Jarum sendiri Kalau ngomongin target ke kalian Targetnya apa Mel? Kalau setiap kali di pertandingan sih Yang 6 ini nih kemarin Ditargetin apa sih Mel? Kemar Kalau kemarin sih Dari klub juga memang gak ada target sih Cuman klub maunya yang kayak Selagi kalian Yakin Kita dukung Tapi Jangan sampai kalah babak pertama Gitu aja sih Oke Gitu maksudnya ya Kalian ini yang terbaik buat kalian Kita kasih juga yang terbaik Dari klub Gunain dengan yang baik Berarti Menunggu Setelah unfreeze ini 6 bulan gitu ya Jatuhnya akan di ranking Nanti mengikuti Sekarang berapa nih? Sekarang 40 Sekarang 40 Berarti dengan 6 pertandingan berjalan Sudah di 40 ini Targetnya apa? Kedepannya Kedepannya kemana? Ke Asia Malaysia ya? Iya Malaysia Gimana target kalian berdua apa nih? Di sana Kalau dari aku sih Yang pasti ya pengen Hasil yang maksimal lah Ci Sekarang juga Naikin ranking kan Buat kalau misalnya Nanti udah di unfreeze Kita udah bisa Berangkat-berangkat lagi Siap? Kalau di unfreeze Kesulitannya adalah Rankingnya disitu Mungkin mau ikut kejuaraan di atas Yang susah gitu ya Jadi kalau unfreeze gini Kita bisa ngikutin level Sampai paling tinggi Misalkan level 1000 Itu kita bisa main Karena pada saat unfreeze Rankingnya masih 4 Tapi pas bisa main Tapi kita gak ada ranking Jadi kita kena random Oh bukan seeding Bukan seeding Jadi bisa aja kita nanti Tiba-tiba langsung Ketemu siapa? Sedit 1 Sedit 2 Padahal Tadinya ranking 4 Tapi satu Yang enaknya itu bisa main Di level 1000 Ini kan Misalkan ada kasus lain Dia gak kena unfreeze Rankingnya kelempar Ya kelempar Misalkan dia gak bisa Misalkan ranking dia Di atas 40 Dia gak bisa main tuh Yang 1000 7500 Harus main 300 500 dulu Baratnya kalau Pramel ini menggunakan Ranking yang sekarang 40 Gak bisa main Gak akan bisa main Di level yang tinggi Oke Baik pemirsa Kita akan lanjut lagi Kita punya selayang Sampai jumpa 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 Sampai jumpa